Halo rakyat LM yang saya sayangi dan saya banggakan ketemu lagi kita di konten talent list bulanan yang bakal ngasih kalian rekomendasi game yang layak buat dimasukin bisnis dan dibeli pas gamenya udah rilis kalau punya duitnya ya lineup di bulan Februari ini lumayan gila dan sangat diverse kalau aku bilang khususnya ada Hogwarts Legacy yang udah ditunggu-tunggu sama anak-anak TLM dari beberapa hari yang lalu tapi kalau kalian gak terlalu tertarik sama game itu juga gak masalah masih ada beberapa alternatif game lain yang bisa kalian beli lah kalau misalnya lebih cocok yaudah gitu aja buat openingnya kita langsung aja ke konten talent list bulan Februari ini let's go guys talent list bulanan kali ini dibuka sama salah satu game adventure yang bakal ngajakin kalian berkelana di planet mars setelah sebelumnya diajak berkelana di bulan sama keoken interaktif developer game ini lewat game deliver us moon yang dirilis pada tahun 2014 lalu kalau kalian main ngikutin atau senggak nyonton gameplay dari game sebelumnya kalian bisa ekspektasikan game ini bakal sama lah sama game itu bedanya ya sekarang di Mars aja gak ada di bulan yang lebih keresang dan lebih berpasir ya dan catat guys ini game rilisnya besok banget di tanggal 2 Februari buat platform PS4 dan 5 Xbox Series X dan S Xbox One dan juga PC jadi buat kalian yang tertarik buat mengeksplorasi planet Mars berserta banyaknya buat tuan merahnya langsung aja disikat guys game ini selanjutnya ada game yang udah ditunggu-tunggu oleh hampir seluruh masyarakat di dunia ya yaitu game Hogwarts Legacy game adaptasi dari novel dan film Harry Potter yang punya game reaction RPG lengkap sama open world yang kayak konten ya semoga aja ya dari trailer dan gameplaynya sih sangat promising banget ya dari eksplorasinya yang bikin kalian bisa muter-muter Hogwarts sama daerah-daerah sekitarnya masuk ke kelas-kelas semacam game bully dan tentunya magic-magic yang bisa kalian keluarin bikin game ini tuh makin compact dan nostalgia sama seri Harry Potter yang dibaca atau tonton dulu meskipun gak angkat timeline yang sama ya emang sayang banget disini gak ada fitur quidditch padahal kan udah ada lapangannya di trailer tapi dengan segala fitur dan mekanisme yang ditawarin sih kayaknya gak apa-apa juga kalau mini game itu gak ada intinya aku rekomendasiin banget game ini ke kalian semua baik fans Harpot atau Harry Potter ya maupun bukan buat kalian yang pengen mainin ini game Hogwarts Legacy bakal dirilis pada tanggal 10 Februari buat PS5, Xbox Series X, dan PC sedangkan buat PS4 dan Xbox One baru dirilis di bulan April terus terakhir di Switch bakal dirilis di bulan Juli ya Thailand playlist selanjutnya ada Game Wanted Dead game action hack and slash yang gak aku sangka-sangka ternyata lumayan menarik buat disambangin gak cuma ngasih action adegan tembak-menembak game ini juga bakal ngasih kalian serangan melee pake katana yang gerakannya seamless sekali seperti mobil Lamborghini yang ngebut di jalan pantura gak sih yang ada malah rusak mobilnya ya intinya game ini menarik banget dan wajib dimasukin wishlist buat kalian yang lagi cari game action bak big book maju tembak dan tebas tamat tapi ya, kirain game ini tuh masih ada hubungannya sama film Wanted yang bisa belokin peluru pistol tapi ya gak apa-apa game ini juga udah bagus kok game ini bakal dirilis dengan tanggal yang aneh ya soalnya barengan sama hari valentine yaitu tanggal 14 Februari padahal gak ada palantan-palantannya sama sekali terus buat platform PlayStation 4 dan 5 Xbox Series X dan S dan juga Xbox One sama PC game huntingnya siap jadi kompetitor monster hunter ini akhirnya bakal dirilis pada tanggal 17 Februari nih guys tentunya sebagai pendatang baru Wild Hearts bakal nawarin kalian fitur dan mekanisme baru yang unik dan bikin kalian tertarik salah satu fitur yang paling mencolok udah pasti karakuri alat buat bikin berbagai macam hal yang bisa ngebantu traversal atau hunting hunting kalian bentuknya pun macam-macam dan bakal dibuka seiring dengan jalannya cerita dan gak area-based kayak monster hunter game ini tuh lebih ke open world dimana kalian bisa jalan-jalan di sekeliling dan bisa bikin beberapa markas di map sebagai checkpoint kalian ini juga jadi salah satu nilai pembeda yang bikin game ini unik dan yang terpenting kalian bisa crossplay barang 2 temen kalian yang main di PlayStation 5 Xbox Series X dan S dan juga PC yang terbagi di Origin, Steam, dan Epic Game Store satu-satunya hal yang kurang di game ini pas versi alpha atau beta-nya dulu tuh optimization-nya yang parah ya semoga sih di versi fullnya nanti bisa lebih baik lagi dan bisa bersaing lawan monster hunter meskipun dari harga kayaknya bakal gak ngotak ya soalnya dari koi tekmo kan game-gamenya pada mahal dan jarang diskon ya semoga aja ini gak kayak gitu ya nah game ini cocok banget buat kalian yang suka game-game FPS macam Bioshock karena Atom Hearth ini juga bakal nawarin kalian game FPS dengan konsep yang unik nih guys gak cuma pake pistol, assault rifle, dan sebagainya di game ini juga bakal ngasih kalian berbagai macam senjata kekuatan telekinesis, dan beberapa elemen yang unik buat ngalahin setiap musuh yang ada dari dunianya pun keliatan unik semacam dunia post-apokaliptik yang keren abis bikin kalian gak bosen dan makin tertarik buat eksplorasi ya gak usah aku jelasin panjang lebar ya pokoknya game ini tuh udah cocok banget buat kalian yang lagi cari game FPS yang gak realistis-realistis amat kayak Call of Duty Atomic Hearts bakal dirilis pada tanggal 21 Februari nanti buat beberapa platform mulai dari PS4 dan PS5, Xbox One, Xbox Series X, dan PS5 dan juga PC selanjutnya ada Like a Dragon Isshin remake dari versi PS3-nya dulu yang sekarang balik lagi dengan grafis baru karena pake Unreal Engine 4 gak Dragon Engine kayak biasanya dan tentunya sama fitur-fitur baru yang dikasih di versi ini gak cuma gelut-gelut aja mini games disini jadi mirip game-game live simulation gitu misal dari masak sampai bercocok tanam malah jadi kayak Harvest Moon ya wajar sih jaman dulu kan belum ada mesin arcade dan lain sebagainya buat kalian yang tertarik jadi Yakuza jaman bahala atau sekedar mau main lagi game ini catat tanggal release-nya di tanggal 21 Februari nanti bareng si Atomic Hearts ya buat platform PS5, PS4, Xbox Series S, dan S, Xbox One, dan juga PC telem list terakhir datang dari game survival crafting yang udah kalian tunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lalu ya guys mungkin pas zaman empuk gendring masih bikin keris ya selama itu ya yes, Sound of the Forest akhirnya bakal rilis di akhir bulan yaitu tanggal 27 Februari hal yang paling menarik selain perubahan atau peningkatan grafik dan juga gameplay ada juga penambahan AI companion bernama Kelvin yang bakal nemenin kalian yang main single player jadinya kalian gak bakal sendirian lagi mainin any game AI ini juga bisa kalian kasih beberapa task buat berbagai macam hal mulai dari ngumpulin kayu sampai kegiatan-kegiatan lainnya selain itu ya, kalian bakal ketemu lagi sama para kanibal yang siap gangguin kalian uniknya, disini mereka juga kelihatan lebih cerdas karena bisa beradaptasi sama lingkungan ya, well, itu sih yang dibilang di trailer ya kalau misalnya beneran sih ya bagus karena jadi lebih adaptif AI-nya Sound of the Forest sementara waktu bakal cuma dirilis di platform PC aja ya jadi buruan janjian lagi sama squad The Forest kalian dulu buat mainin any game lagi seru-seruan lagi mengitari hutan diantara para kanibal yang siap menerka kalian itu dia beberapa game yang masuk TLM List bulanan kali ini sekarang kita move on ke Honorable Mansion yang mungkin cocok juga buat kalian semua pertama ada game Returnal yang masuk PC setelah beberapa kali ya dirumorkan bakal masuk PC beberapa bulan yang lalu singkat aja, pokoknya buat kalian yang mau menyiksa diri silahkan masukin game ini ke wishlist karena tanggal 15 bakal rilis ya kalau aku sih ugah main game yang menyiksa diri ini karena bakal bikin pusing banget Honorable Mansion selanjutnya datang dari game yang cuma nambah portingan doang ya yaitu Digimon World Next Order sebelumnya game ini cuma ada di PS4 aja tapi mulai tanggal 22 Februari nanti bakal dirilis di PC dan Nintendo Switch fans Digimon, silahkan langsung aja disikat gamenya ya tanggal 22 nanti selanjutnya yang lagi cari game strategi perang ada nih Company of Heroes 3 yang siapkan kantongin mulai tanggal 23 Februari mendatang kalau dilihat dari gameplaynya sih seru banget ya apalagi kalau kalian suka game strategi dengan gimmick perang dunia zaman dulu game ini bakal dirilis cuma di PC aja ya jadi ya buat pemilik konsol mohon maaf tidak bisa mencoba game ini apalagi Nintendo Switch, udah pasti gila kalian main game strategi di Switch Honorable Mansion terakhir datang dari sequel game JRPG yang punya 8 karakter utama dengan cerita masing-masing yaitu Octopath Traveler 2 aku pribadi sih cuma berharap semoga dinamika hubungan tiap karakternya bisa lebih bagus dan emosional lagi ketimbang game pertamanya yang kuasong game ini bakal dirilis di PC, PS4 dan 5 dan juga Switch ya nah itu dia telem list bulan Februari ini guys buat bulan ini sih aku pribadi udah pasti nungguin Hogwarts Legacy ya buat Wild Hearts, Laker Dragon Isshin, sama Sound of the Forest tunggu aja reviewnya dari kami siapa tau butuh ramuan yang bikin kalian yakin buat sikat game-game itu kalau kalian sendiri gimana guys? game apa yang kalian udah tungguin di bulan ini? atau malah ada yang kelewat dari list tadi ya? silahkan aja komen di bawah nanti aku bales satu-satu biar makin rame konten ini pesan-pesan terakhir jangan lupa like dan subscribe terus follow instagram TLM di at the lazy monday sama tiktoknya TLM di at the lazy shorts sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya dan jangan lupa kata-kata dari Mermaid Man dan ingat tetaplah berada di jalan setan